Intro Tentunya dalam bincang hari ini Edisi hari Selasa 29 Desember 2020 Tentu saja hari ini spesial sekali karena refleksi akhir tahun 2020 ini Di tanggal 29 ini Dan Hani juga tentu saja punya narasumber yang luar biasa dan juga narasumber spesial juga hari ini Dan kita akan bahas hari ini mengenai refleksi penegakan hukum di Banten pada 2020 dan tantangan di 2021 Namun sebelum itu pemirsa Sultan TV di rumah Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co Atau anda juga bisa langsung kunjungi fanpage facebook dan juga youtube kami di atsultantv.co Dan jangan lupa untuk follow instagram kami di atsultantv.co Baik pemirsa Sultan TV seperti biasa hari ini Hani tidak sendiri karena Hani sudah kedatangan narasumber yang luar biasa juga Namun sebelumnya Hani beritahu sedikit kita akan bahas apa hari ini pemirsa Mengenai kejaksaan tinggi Banten ini sebagai wadah upaya pemerintah Berdalam mengupayakan pemerintahan yang mewujudkan yang memang menjadikan pemerintahan yang berkeadilan Dan juga secara hukum dan juga secara keseluruhan Namun juga kejaksaan tinggi Banten sepanjang tahun 2020 Ini sudah menunjukkan kinerja yang sangat maksimal nih pemirsa Dalam mewujudkan cita-cita bangsa khususnya untuk provinsi Banten juga Dan pada tahun ini ternyata berhasil menyelamatkan uang negara hampir 374 miliar rupiah Wow luar biasa Selain itu juga pemirsa kejati juga melakukan pendampingan hukum terhadap 111 badan usaha milik negara atau BUMN Juga pemirsa kejaksaan tinggi Banten ingin menjadi cermin dalam menegakkan hukum diantaranya korupsi Namun juga ini korupsi harus adanya kerjasama semua pihak tidak hanya dari pendegak hukum saja Tetapi juga masyarakat, bernegara dan juga seluruh aspek kehidupan juga Kita akan tahu, mungkin kita akan bahas juga bagaimana refleksi penegakan hukum di Banten pada tahun 2020 dan juga tantangan di 2021 Sudah hadir narasumber kami hari ini di studio Sultan TV Dr. Asep Nana Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Sehat hari ini? Alhamdulillah Mbak Nek Bukanku Tuhan semua sehat Alhamdulillah, walaupun memang di situasi pandemi harus tetap menjaga kesehatan ya Pak ya Siap Hani anaknya panggilnya Pak siapa nih? Pak Asep aja Pak Asep Baik, nah hari ini kita akan bahas mengenai penegakan hukum di Banten pada tahun 2020 dan juga untuk tantangan di tahun 2021 Mungkin terlebih dahulu bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah silahkan sebelah sana Baik, terima kasih Mbak Ani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat untuk kalian Para pemirsa Sultan TV yang berbahagia Dimanapun berada Tentu saya sebelah selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Mengucapkan terima kasih Sudah diundang oleh teman-teman Sultan TV Untuk bersuap dengan para pemirsa sekalian Yang ada di rumah Dalam rangka kita refleksi ya Apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2020 Dan kemudian kira-kira mungkin proyeksi ke depan Tentang kebijakan dan langkah-langkah pendengar hukum yang akan dilakukan di Banten ini Baik, asalnya presidasi juga terima kasih banyak nih Pak Asep sudah mau hadir di Sultan TV dan juga berbincang dan juga sharing bersama Pak Mirsa Sultan TV di rumah pastinya Baik, nah hari ini kita akan bahas mengenai refleksi penegakan hukum di Banten di tahun 2020 Kita ke tahun ini nih kan sudah di penghujung akhir tahun nih ya Ini juga kita akan refleksi akhir tahun juga Melihat kondisi di Banten untuk penegakan hukum sendiri bisa diceritakan seperti apa nih Pak? Baik, kita bicara baik data saja ya Jadi selama 2020 memang Memang ada semacam tren perkembangan yang menarik buat hemat saya di Banten ini Terutama dari tindak pidana yang kami tangani ya Di bidang pidum ada suatu perkembangan yang hemat kami merupakan suatu tren Yaitu perkara ITE ya Jadi pelanggaran Undang-Undang 11-2008, Jungto 19-2016 Menjadi salah satu yang meningkat Walaupun tidak signifikan tapi menjadi perhatian kita bersama itu Ini menunjukkan bahwa saya melihat ya Sekali kami yang amati dari teman-teman kejaksaan itu Bersama para asisten Bahwa substansi Undang-Undang ITE yang sebenarnya menjadi panduan kita bersama Dalam perlindungan dan memanfaatkan internet Dan sosial lainnya Itu belum dipahami benar ya Oleh sebagian dari kita gitu Bahkan saya melihat juga ada sebagian dari kita yang belum bijak menggunakan mesos itu Padahal kita paham Kita kemudian memahami bersama Bahwa sesungguhnya Terkait dengan bagaimana kita memposting Tentu yang harus kita pikirkan bagaimana juga dampak dan impactnya ya Dari aspek hukum itu Ini yang saya lihat pada peningkatan itu Terlebih lagi kalau kita melihat juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 tahun 2008 Itu disebutkan bahwa Ternyata terkait dengan delik ITE itu Baik menyangkut pencemaran Dan kemudian juga Menyangkut masalah kemudian Penghinaan Itu termasuk dalam delik aduan Artinya siapapun diantara kita bisa mengadukan Ke apat yang berwajib itu Nah tentu ini menjadi perhatian kita bersama Saya menghimbau pada teman-teman sekalian Pada masyarakat seluruhnya Ya sebelum kita memijit Kemudian sebelum kita memposting Tentu harus pikirkan dulu Apa dampak dan kemudian bagaimana Resiko-resiko hukum yang Melatar belakangnya Yang kedua Kami juga melihat di tahun 2020 ini Ada kecenderungan Ada kemudian juga Hal yang menarik Terkait dengan Tidak punya narkotika Dan obat terlarang Ini kita paham bahwa Narkotika bukan hanya masalah penyakit sosial Bukan hanya masalah masyarakatan Tapi juga menjadi Musuh bersama ya Menjadi kemudian Momok bagi kita semua Bahkan menghantui ya Kehidupan anak-anak kita Kedua saudara-saudara kita Yang nampaknya Itu bukan hanya Masalah kemudian Jaringan dan seterusnya Tapi sudah masuk ke dalam Ranah-ranah yang Lebih khusus lagi Baik di tingkat pelajar Maupun maksud dan seterusnya Itu dari Tidak punya umum Kemudian dari Aspek tidak punya khusus Saya juga melihat bahwa Ada perkembangan yang Hemat saya Di Banten ini Terkait juga Di samping pengadilan Bangunan saja saya Yang mungkin umum Dan menjadi tren bersama kita Juga menyangkut masalah Bagaimana juga Penyimpangan yang Dekat dengan BUMN dan BUMD Banyak yang saya melihat Bahwa para etitas perusahaan Banyak kemudian Para direksi Banyak kemudian juga Para komis kebijakan Itu Terkadang Sebagian oknum ya Memanfaatkan Ruang-ruang Dalam konteks Bisnis general Terkadang kemudian Walaupun kebebasan Daripada mengambil keputusan Itu dengan bungkus-bungkus Melakukan tindak-tindak korupsi Kita lihat Ada beberapa Case Ada beberapa Kali kami tangani Terkait dengan itu Yang bukan di Banten Yang menjadi Perhatian kita bersama Itu mungkin saya lihat Beberapa hal yang Bisa saya Sampaikan Di Sultan TV ini Yang paling banyak Untuk perkara Tindak umum Atau perkara perdata Di kami Kalau perdata Itu kan sifatnya Kami melakukan pendampingan Dalam artian Baik diminta Dan terbanyak diminta sih Sebenarnya Daripada Stekulat terkait Nah yang memang sekarang Menjadi seksi Di Kejaksanaan di Banten Adalah masalah Tindak pidana Apa Pendangan Perkara-perkara Perdata ya Pendampingan Dan kemudian juga Kami diminta Untuk memberikan Semacam pendapat hukum Legal opinion Maupun juga Legal assistant Jadi kalau legal opinion itu Sebelum kegiatan dilaksanakan Sebelum kemudian Proyek dilaksanakan Biasanya mereka Atau Teman-teman sekalian Baik di WN Maupun kemudian Di pemerintahan Daerah Itu meminta Kemudian saran Pendapat kami Dan pendapat kami Terkait dengan Langkah-langkah Apa yang dilakukan Secara Yuridis normatifnya Seperti apa Lalu Pendegakan hukum Di Banten Tahun 2020 Ini capaiannya itu Apa saja nih Pak Bisa diceritakan Sesungguhnya kami Sudah menyampaikan ya Di refleksi Akhir tahun kami Di laporan Di playlist kami 2020 itu Ada yang Mutihemat saya Bahwa kami memang Di Kejaksaan Tinggi Banten Di dalam rangka Bagaimana Bisa mengakomodir Ya Rasa keadaan masyarakat Dan juga Bisa kemudian menangkap Aspirasi kearifan lokal Tentu kami tidak semata-mata Dalam asap penghukuman Tidak semuanya menangkap Kemudian menahan Dan memenjalakan orang saja Tapi bagaimana kami Sesuai dengan arahan Jaksa Agung Di poin pertama itu Di juaraan itu Itu menyampaikan bahwa Perlunya juga ya Upaya pengembalian aset Pengamanan aset Dan kemudian keuangan negara Termasuk juga Bagaimana kita Memberikan rekomendasi Memberikan saran Dan pendapat Sehingga Tidak ada lagi Kemudian penyimpangan Tidak jadi korupsi Dan kemudian Kegiatan-kegiatan yang berulang Ini upaya yang kami lakukan Oleh sebab itu Kami di Teman-teman di Kejaksaan Tinggi Banten Berupaya semaksimal mungkin Pada saat Kami lakukan penindakan Kemudian secara bersamaan Kami pun melakukan evolusi Kira-kira Apa yang terjadi Dari suatu Tidak pidana Dan kemudian Bagaimana dampak Dan kemudian rekomendasi Yang dilakukan Di kemudian hari Oke Baik Nah ini juga Pak mengenai Kasus yang memang Sudah dicapai Tadi katakanlah Sudah dijelaskan juga Ini berapa banyak Kasus untuk tahun 2020 Secara rinci Apa Perkara Tidak pidana khusus Ada 8 perkara Yang kami lakukan Sepanjang tahun ini Dan kemarin Kami juga sudah Melakukan Upaya paksa Terutama terhadap Oknum Salah satu BMD Yang melakukan Tindak pidana Terkait dengan Korupsi Dalam hal Pengajuan kredit Jadi Mereka Dengan Bekerjasama Berkonspirasi Antara Pihak pengusaha Oknum pengusaha Dengan kemudian Oknum pejabat bank Itu kemudian Mengajukan kredit Seolah-olah Ada pekerjaan Ada kemudian Ada kegiatan Ada di satu Pemerintahan daerah Tapi ternyata Kemudian tidak ada Dan Ternyata Setelah kami Dalami Lebih lanjut Kredit sebesar 8,7 miliar itu Ternyata Tidak bisa dikembalikan Akibat macet itu Ok Tadi mengenai Pengajuan kredit juga Kemudian juga Hari sempat baca juga Itu ada Tentang pengadaan Lahan sekolah Dan lain sebagainya Itu yang disapai juga ya Pak Untuk kasus-kasusnya ya Pak Jadi Saya katakan tadi kan Jadi tren yang kami tangani Di samping Penyimpangan Lakukan BUMN Atau BUMD Di daerah Banten ini Adalah pengadaan Bank jasa Jadi modusnya macam-macam Bahani Jadi ada markup Harga Ada kemudian Bahkan ada yang markdown Kemudian juga Bahkan ada yang spek Ya Kegiatan pekerjaan Yang seharusnya mengenai spek tertentu Kemudian dalam pelaksanaan Sudah di cek Di lapangan Ternyata Sebenarnya sesuai dengan RAB Sesuai dengan kontrak Yang disepakati Atau ditentukan Demikian juga ada Pola-pola lain Misalnya Menyangkut masalah Apa Kegiatan-kegiatan Ataupun proyek-proyek Yang ternyata Setelah kami dalami Setelah kami lihat Menyimpang dari ketentuan Ataupun peraturan Bunda-undang yang ada Dan banyak modus-modus lain Termasuk Juga kami lihat Ada persokolan Dan sebagainya Sehingga Kami melihat Bahwa Beragam ya Modus operandinya Dalam pengadaan Melanjasa ini Nah ini juga mengenai Potensi katanya Kejati Bantan Berpotensi ini Untuk menyelamatkan Uang negara Sebanyak 324 miliar rupiah Itu dalam hal apa nih Pak Bisa dijelaskan Kepamirsa Sultan TV Di rumah Baik Bapak Ibu sekalian Para pemirsa Sultan TV Yang saya hormati Jadi disamping kami Selaku Jaksa Penutup umum Kami melakukan juga Proses Penanganan Perkara di persidangan Baik melalui Teman-teman Di pidana umum Kami juga Melakukan penyidikan Melalui tidak pindah khusus Ada satu bidang lagi Yang mungkin Sekarang menjadi seksi Saya katakan tadi Yaitu bidang Pendantikan Tentang usaha negara Jadi Keberhasilan kami Kurang lebih sebesar 324 miliar itu Adalah bagaimana Kami mendampingi Salah satu BUMN Yang ada BUMD yang ada di Banten ini Dalam langkah memulihkan Aset-aset yang ada Di pihak ketiga Dan hari ini Insya Allah Kami pun juga Sudah berhasil Mengembalikan Atau memulihkan Keuangan negara Pada salah satu BUMN Grup Krakato Steel Yang nanti jam 12 Kami akan melakukan Penyerahan Sebesar kurang lebih 10,1 miliar rupiah Ya Ya itu Baik Tadi kata Carla Tadi sudah disebutkan Bahwa itu potensinya Sekitar 324 miliar Cukup banyak Apa ya Dari banyak tahun sebelumnya Juga ini Apakah Pencapaian Pada hal ini Jika itu Akhirnya Begit Boleh Boleh Kita Waktu di lalu Pemeriksaan Jangan kemana-mana Ketamu Anjir Buka Terima kasih telah menonton! 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 Saya katakan tadi kalau untuk korupsi Kita ada 8 perkara Tapi kalau pidana umum kurang lebih ada seribuan perkara Ya seribuan perkara Jadi kami memang Menerima perkara-perkara Terutama sesuai dengan asas kestaraan Di samping dari Polda Banten Kami juga menerima SPDP Dari teman-teman di Polda Metro Samping juga ada PPNS lain Kami juga menerima dari teman-teman PPNS Di BIOCUK, ada di Pajak Dan seterusnya Yang kami kemudian teliti Kami kemudian ikuti perkembangannya Sehingga memastikan bahwa Pernah perkara itu on the track Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Baik, tadi katakanlah ini sudah Berhasil juga untuk bantu mengambil Teluk negara katakanlah ya Kemudian apa tantangan terbesarnya nih Pak Di tahun ini kira-kira Saya katakan tadi Tentu di tahun 2021 Hampir mungkin kalau kami prediksi itu Kami sudah evaluasi dengan teman-teman Dengan Pak Asisten dan Pak Wakai Jati Itu tidak berbeda jauh dengan 2020 Dimana kita Walaupun sekarang sudah ditemukan vaksin Tapi kemudian masih uji coba Dan tantangan di 2021 Itu pada bagaimana juga kita memastikan Agar penanganan pekara Tindak pidana khususnya Dan kita memastikan bahwa Sekali lagi Kita berpendapat Kita kemudian punya satu kebijakan Bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat Sehingga nanti kita bisa menjawab Berbagai tantangan Terutama saya katakan tadi Banyak bantuan-bantuan Banyak kegiatan-kegiatan yang kami sepakai Yang kemudian sangat menyulitkan bagi kami Untuk melakukan penindakan Apa berarti itu ya Tapi sejauh ini belum ada kasus ya Pak Untuk tindak pidana kerusi di masa pandemi Alhamdulillah Mudah-mudahan tidak ada terjadilan di sini Amin Amin Jangan sampai ya Pak ya Karena ini menyangkut masalah Kemasalahan umat Masalah kemudian kesehatan masyarakat Dan selamatan daripada Warga Banten pada umumnya Baik kemudian Pak Apa yang menjadi catatan penting Atau terkait peringkakan hukum di Banten Saya melihat ya Ada satu catatan menarik bagi kami Banten ini kan wilayahnya cukup spesifik ya Di samping yang masyarakatnya religius Dan kemudian heterogen Karena saya lihat juga ada berbagai Apa Kepala Enggak jadi Gimana Saya melihat dinamika suatu yang cukup tinggi Dalam artian bahwa Masyarakatnya cukup terbuka Cukup kemudian Kemampuan berkomunikasi yang lebih Daripada yang lainnya Ini menjadi tentu saja catatan bagi kami Dan menjadi harapan Menurut saya Masih kurang Pak Ji Karena Itu bukan hanya masalah Untuk kesadaran Diri sendiri untuk menggunakan masker pun Masih kurang ya Ya bisa dibilang Belum memenuhi Standar protokol kesehatan Sebuah provinsi yang Tentu saja Sangat akutabel Transparan Dan Harapan masyarakat Pada umumnya Harus Harus Hal positif Sudah di buku jumlah acara Ternyata nih Pak Sebentar lagi Iya Bukan kurus sultan juga Untuk diri sendiri pun Sangat positif Tentu saya selaku Apalagi Selaku pribadi juga Saya Memberikan harapan Dan Jadi saya tuh Sekarang paham Kenapa Terakhir Pak Terakhir Pak Closing statement Untuk pemerintah Siapa terkait Kemerintah Atau siapapun Bebas Pak Ini acara Bapak Silahkan Untuk Closing statementnya Apa saja Baik Ya sebagai Closing statement Tentu saja Saya selaku Kepulauan 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 Bantan Sekarang lagi Meminta Bagaimana Bagaimana kita bisa Bekerja secara Profesional Dan Proposional Bagaimana kita bisa Bahu-bahu Dengan Semua yang Memasalahkan Dan Bantan Sebagai Provinsi Harapan Hidupan Kita semua Menjadi Suatu Provinsi Tempat Yang Menjadi Tumpuan Kita bersama Untuk Membangun Lebih baik Lagi Ini Gimana Terima kasih Pemirsa Terima kasih Kepada Pak Doktor Saya Pak Terima kasih Sudah hadir Terima kasih Sudah berbincang Juga Semoga Apa yang Kita Perbincang Hari ini Bermanfaat Untuk Pemirsa Di rumah Juga Bermanfaat Untuk Hani Juga Terima kasih Jangan Kapok Kesini Apa Ya Baik Insya Baik Terima kasih Juga Untuk Pemirsa Sultan TV Di rumah Sudah Saksikan Bincang Hari Ini Edisi Hari Selasa 29 Desember 2020 Di refleksi Akhir Tahun Dan Tentu Saja Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan Bincang Hari Ini Setiap Hari Senin Sampai Dengan Jumat Pukul 9 Hingga Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Akhir Kata Saya Hanifah Bila Dan Narasumber Spesial Hani Hari Kami Berdua Pamit Undur Diri Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh